Tuh, 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 Kang Pendi aja udah Pake kaos konservasi burung Banten gitu Jadi siapa aja yang main ke tempat Kang Pendi Gak boleh nangkepin burung sembarangan Yang tadinya dia marah-marah nih Kalo ikannya dimakanin King Fischer Sekarang malah tersenyum Ah datang dong, datang dong Ada yang motret soalnya gitu Kalo yang motret gak dateng Burungnya gak dateng, sedih dia Ikannya habis Bu Tadinya kan pemangsa Soalnya gak tau Gak tau ya Kalo tau Ma, dari dulu gak bakalan Gak bakalan ya Gak bakalan diusir Malah suruh dateng sekarang Oke Oke Itu Tes dulu, tes frame Tes frame, tes frame Udah Caya itu jalan itu wong Jalan Iya kembang lagi ya Gak usah pake bunga gitu wong Kalau gak usah nih ngetaruh ember kalian Oke kawan sini kawan Iya Gak mau nanya-nanya aja nih Mau lidik Betul Mau lidik, introgasi Oke siap Nih Kata Katanya Betul Aku gak mau sebut nama Tarut sebut Kang Roman gitu Iya betul Kang Romannya kan gak enak gitu kan Katanya Betul Kang Wan dulu pemburu burung nih Betul Burung apa aja yang diburu Yang utamanya sih burung-burung yang Ya semodel pauk Satu Terus Pruk kutut Banyak jenis om Banyak jenis Betul Itu buat apaan? Buat dijual Dijual Betul Dapet duitnya banyak gak dari Gak 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 25.030 paling mahal Oh gitu Betul Terus kenapa berhenti Setelah saya Ngikut Di dunia burung Atau penelitian burung Sangat tertarik gitu Jadi Seolah-olah kita menjiwai gitu Betapa Apa ya Betapa Indahnya gitu Kalau umpamanya melihat Ketika burung liar gitu Dilihat Waduh Kayaknya enak gitu dilihatnya Jadi gak Gak kayak ditangkap Habis ditangkap Dijualin Gak tau hidup Dan gak tau mati Kebanyakan sih yang mati Nah itu doang Ada rasa menyesal gitu Penyesal sih bener-bener ada Banyak lah Pas kita Apa namanya Terjuga Ke Penelitian burung Waduh Misalnya banget Terus Dari sisi penghasilan nih Apakah cukup Menghidupi Kang Wawan nih Jadi Gait burung gitu Kalau untuk penghasilan sih Cukup Alhamdulillah Dirasakan sama Wawan juga Dan Cukuplah Dan ilmunya nambah ya Bukan nama-nama lagi Lebih Lebih lumayan lah Di tinggi lagi gitu ya Karena kenalannya banyak ya Betul Ada orang konservasi Ada peneliti burung gitu ya Oke Terus cara nih Cara Kang Wawan Untuk jaga spotnya Supaya gak diganggu gimana Kan banyak nih Tempatnya gak cuma satu nih Nah Kalau untuk spot sih Sementara ini Gak ada yang ganggu Cuman Kebanyakan sih Di hutan-hutan kita Banyak yang nangkep juga Satu dan juga Ada yang berburu juga Lagian Setiap saya Apa namanya Survei ke tempat burung tersebut Kehaid itu Kadang-kadang ada Ada kalanya ada Seburung itu ada kalanya gak ada Mungkin ada yang nangkepin Dan juga ada yang Tiba-tiba datang gitu Kebanyakan sih yang nangkep Di hutan ya Terus kalau pas ketemu gimana Kalau pas ketemu Bingung juga Paling kita kasih saran aja Kepada mereka Ini burung yang dirindungi Dan dikasih makan Atau kita Buat di foto Buat di Apa di kembang biakan Mereka Agak sedikit Ya yang sadar-sadar Yang gak bangga lah Tahu sendiri yang namanya Ngejar-ngejar Apa namanya Perut Nah itu doang Ya semoga semuanya Dapat rezekinya ya Amin Amin Semoga burungnya juga Tetap lestari disini Ya Enak juga kan Misalnya Di alaman belakang Di kebun kita Banyak burungnya gitu Buat liburan keluarga kan Juga enak kan Buat ngenalin ke anak-anak kita Itu burung apa Burung apa Makannya apa Makannya jam berapa Tapi One tip Untuk semua Yang apa namanya Yang selalu menangkap Dan berburu Mudah-mudahan sih Untuk kedepannya Jangan sampai Berlebihan gitu Kita udah menghimbau Kepada Polisian juga Mampu ke kehutanan juga Mudah-mudahan sih Untuk tahun depannya Agak dikurangin Kalau bisa sih Di stop Itu doang Karena Ekosistem di hutan Sekarang kan yang namanya Duren udah 4 tahun Gak berbuah Terus Apalagi Pate juga udah jarang Sekarang Karena burung-burung Lepas Burung-burung liarnya Udah pada Ditangkepin Nah disitu Kita harus ambil ikmahnya Bahwa burung itu Banyak manfaatnya Ketika mereka Membawa Satu Satu Buah Atau Satu biji Buah durian Atau Buah apa aja Mereka Pasti Bisa Apa namanya Berkembang biak Untuk Pepahonannya Untuk menyebarkan Benih-benih Burungnya Membantu Penyerbukan Burungnya Membantu Menyebarkan Benih-benih Tanaman Oke Daripada Sewa orang Buat nanumin Mending Biarin Burungnya Bekerja Banyak manfaatnya Oke Makasih Kang Wawan Sukses selalu Semoga selalu Diberi rejeki Yang cukup Amin Kekekeke Gak jadi tidur Ada yang gak jadi tidur Untuk layar ini Aduh